Hai dosis datang Oke teman-teman ya jadi ya seperti bilang gue akan mulai upload lagi dari sekarang dan gua kemarin pas live streaming kita main game ini anime last 10 ya yang katanya sih ya bisa dibilang itu penggantinya animadventure lah karena animadventure kan memang sudah hilang gitu jadi ya ya ini penggantinya ini gitu sekarang teman-teman ya dan menurut gua oke-oke aja sih gamenya gamenya ya bagus pertama oke ranga enggak emang gak sebagus akasi karena akan emang udah lama kan dia kontennya lebih banyak kan ini memang masih tergolong baru ga sih kayaknya baru Februari ngasih rilisnya kalau nggak salah temen-temen ya kalau gua salah komen di bawah ya pokoknya yang pasti game itu masih masih terhitung baru dan unit-unitnya juga juga belum banyak gitu kan makanya disini kayak masih level kayak 25 tuh masih ada level 46 masih masih kecil semua level nggak ada nggak ada yang kayak kayak gitu level 300 gitu kan dan gua baru main kemarin Pak hari ini update gokil ya gila ya sih hari ini langsung update teman-teman ya nih kalau kalau kalian mau lihat update-nya apa aja nih gua gua kasih tau nih ada story baru dimana ini jelas gua belum nyampe ya sorry gua itu gua baru nyampe yang ini planet name tapi itu itu belum main ya yang baru nih yang star si star mention ini temen-temen ya ini baru nih jadi ya itu ada 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 ini lalu ada infinite map baru juga pasti karena ada story baru gitu kan ah nih suka ngebok sumpah ini game tuh masih rada-rada ngebok tau nggak sih kayak misalkan kan kita mau ngeliat nih kita kita contohnya kayak anek-temen gua n-equip gua mau ekip lagi tulisannya tuh anek-temen di dunia ini bak gitu kan baknya tuh masih banyak nih kayak gini harus di X tuh lucu banget aja jadi ya ya gitu lah lalu ada secret unit ya dan katanya sih obtainable in the in the new story nah itu gua nggak ngerti tuh maksudnya gimana apakah portal karena disini ada portal juga setahu gua tuh ya ada portal-portal kayak gini nih jadi mungkin ya mungkin kayaknya sih portal gini ya jadi kalian main misalkan dapat portal yang baru terus kalian main ada ada kesempatan untuk ngedapetin secret portal ya isinya kayak secret portal dan kalau kalian dapet secret portal katanya sih semua orang yang ngikut bakal dapet itu gila tuh gokil banget sih jadi ya semoga aja tiba-tiba ada yang ada yang nge-spawn secret portal gitu kan gua tinggal masuk auto dapet gitu kan dan gua sebenernya nggak tahu secret unitnya apaan tapi katanya sih dari DXD high school DXD kayaknya ya kalau yang gua lihat-lihat dari announcement-nya nih ya also new DXD in also new DXD unit in portal tier 5 plus ya jadi kayaknya kalian bisa ngedapetin unit DXD juga nih dari dari portal tier 5 ke atas teman-teman ya di map yang baru udah pasti ya ini portal-portal yang baru dengan amek nih berarti nanti ada yang star-star itu bisa dapet DXD juga cuman secretnya gua nggak tahu apaan apakah secretnya si high school DXD ini yang gua nggak tahu siapa atau yang lain kalau kalian tahu komen dibawah cuy soalnya gua nyari-nyari belum belum ketemu juga deh lalu ada lima new banner unit gua gua tahu ada ada satu baru-baru satu sih yang gua tahu sih atau atau mungkin dua kita 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 coba lihat deh kita kita coba lihat ya di banner yang kedua nah ini ada gua atau yang baru apa-apa kayaknya nggak ada sih kayaknya nggak ada kayaknya nggak ada deh ah ini ini juga gua nggak tahu ada yang baru apa enggak gua Whitebeard kayaknya nggak baru sih tapi yang pasti Jotaro kalau kalian mau lihat bentuknya kayak gimana nih Jotaro nih Nah itu itu gua gua nggak tahu deh itu itu Jotaro Hope Heaven atau Jotaro apa part 4 maybe tapi tapi enggak sih namanya Heavenly gitu kan Heavenly itu harusnya Jotaro overhaven ya harusnya teman-teman ya jadi kalau kalian tahu kalian komen aja dan yang tahu gua jadi AOE gila masih AOE bro Jotaro Cranbert and Deer Jotaro of Heaven lalu ada si yang ini juga nih yang dari Jojo nih Ice Ice Baby nah ini kayaknya baru juga sih gua nggak tahu ya tapi ya yang pasti kayaknya bakal menggantikan Rukia sih karena sekarang kan gua masih pakai Rukia ini gua kalau kalau kalian mau lihat ya gua bener-bener baru main Pak lihat unit gua burik banget anjir tapi gua dapat pride nah udah dapet duit udah dapet support dua nih si Rukia sama si Zenitsu lalu buat damage gua biasa pakenya si burning hero ini burning hero lumayan nih kalau kalian baru-baru main kalian bisa ikutin setup gua nih ini ini gampang kalau dapetnya nggak susah banget ya lalu Uru untuk air unitnya ini juga gua baru dapet sebelumnya gua bahkan pakai Nami gitu kan yang rare lalu ini flash yang akan gua evolve nanti dikit lagi nih gua evolve dikit lagi tuh tinggal ngumpulin ini satu lagi ngumpulin ini satu lagi abis itu ngumpulin spirit sharp di challenge udah dapet deh tapi sih biasa aja sih si dark flash ini temen-temen ya kalau udah di epok ya gua tau deh kalian menurut kalian gimana kalian komen di bawah juga apakah si dark flash ini worth it untuk gua epok karena sayang ini nih saya apa spirit sharpnya lalu ada yang baru lagi teknik kan disini disini namanya tuh teknik Pak kalau di AA itu namanya traits teman-teman disini tuh namanya teknik yoi yaitu adalah glitch temen-temen dan ini menurut gue ini yang paling OP sih ini ini paling OP sih kalian bisa lihat lah dari dari ratenya aja udah kelihatan 0,03 Pak itu bahkan lebih langka daripada overlord lebih langka dari avatar dan kalian bisa lihat tuh statusnya damage 350% SP hanya 12% range 35 money dapet juga placement limit plus 1 DOT damage 5 gila nggak sih 5 kali loh crit change 35% crit damage 150% gila itu bagus banget sih itu kayaknya itu kayaknya paling bagus ya kalau gua salah kalian komen aja tapi tahu gua ini paling bagus si glitch ini ya karena 0,03 sih wajar gitu anjir kalau nggak bagus 0,3 sih sedih juga sih kayak misalkan si avatar ini ya katanya avatar ini sama overlord bagus dan overlord masa hahaha jadi ya gimana gitu kan jadi sayang banget sebenernya kalau misalkan dapatnya avatar terus kita pengen dapetin overlord gitu kan jadi ya yaudahlah update-nya sebenernya nggak banyak sih karena emang ya gamenya game baru juga gitu kan mau update banyak-banyak orang susah ngikutin temen-temen ya kayak gua sekarang nih udah gua 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 sekarang lagi lagi ngikutin lagi grinding lagi sebenernya nggak terlalu susah kayak misalkan gua story gitu itu 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 story tuh masih gampang banget gua nih gua kalau kalian mau tahu gua solo sih semua ya sampai hollow dimension gua solo karena karena ya ya solo aja karena gampang gitu dan itu pun gua cuma pakai ini contohnya gua pakai ini planet namek ya planet namek kita langsung start aja ini tuh gua cuma pakai tapi unit gua cuma burik anjir bisa dibilang unit gua ini burik sih kalau kalian lihat deh cuman legendari itu kebanyakan pakai Sinra pakai Uru gitu kan terus pakenya si ini nih si ada siapa namanya S-Chanor S-Chanor cupu gitu kan nanti-nanti-nanti kayaknya S-Chanor bakal ada bakal ada evo-opannya sih wah gila kalau evo keren banget kali ya gua nggak tahu sih tapi ini efeknya gua lagi gua matiin sih karena atau gue nyalain ya gue nyalain deh boleh deh efeknya gue nyalain temen-temen ya lalu gua biasanya sih ini langsung taruh Uru biasa gue taruh Uru ini bisa taruh Uru nggak bisa nggak bisa oke kalau gitu kita main disini aja deh bisa nggak nih Bang bisa nggak nah bisa kan oke kita taruh sini aja Uru sedih gila oke ya Uru lumayan bagus sih attack speednya kenceng nih kalau kalian baru-baru main ya gua saranin banget kalian dapetin air unitnya itu Uru ya legendari nih kalau baru main jangan Genos ya Genos ya Genos bagus cuman Genos itu susah dapetin ini apalagi kalau yang baru main kayak gua gini kan susah Pak jadi mendingan Uru gitu menurut gua temen-temen ya aduh ini gua taruh lagi deh bentar bentar nih mendingan kita kasih support nah ini support supporter GG menurut gua nih si Rukia sama Genitsu udah digabungin udah unstoppable Pak gua suka banget sih si Rukia sama Genitsu ini karena Genitsu itu nge-stun mini-stun deh istilahnya ya dan dia berkali-kali Pak ya nge-stunnya nggak cuman sekali loh aduh nih berapa sih 700 ini mahal banget Genitsu cuya oke nih kayak gini ya kalian misalnya tuh nge-stunnya oh terlalu sakit malah anjir gua bikin kelasnya ya gua bikin kelas biar dia lurus nih kan misalnya tuh tuh nge-stunnya lumayan dan itu berkali-kali Pak jadi dia kayak ada macam di AA gitu kalau dia akan ada kayak berapa hit gitu kan ini sama tuh jadi dia kayak dua hit atau bahkan tiga hit deh kalau masalah tiga hit deh kita coba lihat kita coba lihat aja ini ya satu dua tiga tuh ya kan tiga hit pak gila nggak sih Genitsu doang loh ini juga bagus nih jangan salah nih Pak kalau misalkan kalian baru main dan dapet mending kalian simpen sih karena lumayan bagus kalau menurut gua ya nih gua yakin aja biar damagenya jadi agak sakit gitu kan tebal banget ini tebal nih waduh kita kasih si sindra dulu satu disini pakar bang nah ini sindra juga gue recommended banget karena emang dia udah damagenya sakit banget ya dibandingkan dibandingkan flash ini ya kalau belum di e-pop ya mendingan gua pakai sindra sini gua flash coba buat blessing dong oh iya by the way blessing bener gua lupa bahas blessing aja tadi tadi pas kalau kalian baru masuk ya itu kalian lihat gua pake baju Akatsuki kan itu itu karena blessingnya si ini nih si dark flash ini nih ini kalau kalian tanya dari mana dari kode nih kan ini gua kasih kode nya ya temen-temen ya ada-ada kode baru juga by the way kodenya nih nah untuk kodenya si flash ya kalian cari di cari di Google aja kalau nanti gua taruh di deskripsi deh gua taruh di deskripsi sih kalian bisa langsung pakai aja ya nih gua ngasih pake lah nggak usah pake S-Chanor lah kalau cuman story kayak gini doang mah easy gua nggak terlalu susah tuh kan uh eh mantep juga cuo mantep juga nih Uru ya gua sebelumnya dapet Frieza kan gua gua cowok Frieza tapi ternyata Frieza eh kayaknya masih bagusan urusnya daripada Frieza ya bener nggak sih coba kalau kalian komen ya udah bagus sama menurut kalian si Frieza atau Uruk tapi kalau menurut gua sih Uruk paling bagus sih kalau untuk legendary ya air unit ya ya kalian coba pake begini doangnya udah bisa sebenernya nggak usah pake apa-apa lagi udah itu sinra jamin aja udah di belakang gitu kan uh kok gila dan itu sakit banget anjir padahal damak cuma 900 tapi dia sakit banget loh lihat gak sih yang bikin sakit tuh yang itu D.O.T. ya tuh D.O.T. ya tuh D.O.T. ya D.O.T. ya sakit temen-temen ya dan gua sukanya disini tuh kalau di A.A. kan kalau dia listrik itu kan cuman nge-stune doang udah gitu kan kayak mini-stune lah nah kalau disini itu jadi D.O.T. Pak itu itu jarang sih di A.S.T. aja nggak ada Pak ya D.O.T. yang lagi pelistrik itu nggak ada D.O.T. itu biasanya api poison gitu kan ini listrik loh D.O.T. gokil sih gue suka sih D.O.T. D.O.T yang baru-baru kayak gini ya dan setiap D.O.T dia ake-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke. kayak berhenti gitu aja jadi gua demen buat yang majanin sih ini enggak gua pengen cari lagi sih unit-unit yang listrik lain tadi gua udah liat beberapa Dan ada yang lumayan bagus juga Yang pengen gue dapetin gitu kan Kayak Black Swordman Terus Siapa lagi tadi gue sempet liat ya Nah ini kalian bisa liat kayak tuh Ada si Yami Yami-yami katanya bagus juga Ini Kurse Child ya Si Yuta Yuta juga kayaknya listrik nih Ada bentukan gini kan Yuta juga listrik Dan ini Mesh Ini Mesh udah susah lah ya Susah banget kayaknya nih Soalnya dia ultimate pak Di atasnya Celestial ya Apa mungkin di atas Secret kali ini Pokoknya yang paling susah dapetin Itu si Mesh ini nih Agak susah nih si Mesh ini temen-temen ya Lalu udah pasti Sukuna yang ini Sukuna yang air unit ya Si Ryuji Yang Sukuna waktu di Shibuya Nah ini juga dia bagus banget Genos udah pasti lah ya Genos Ya penggantinya Uru lah Istilahnya penggantinya Uru Atau kalian pake Sukuna yang belum Apple juga sebenernya Bagus juga sih Dan ini gue sayang banget nih Si Nami Nami yang dapet dari kode Itu ternyata bagus Pak meta support anjir Dan gue harus dapetin lagi Karena Ya udah gak berlaku gitu kodenya kan Jadi sebenernya Sayang sekali Gitu kan Tapi ya Mau gimana Gak dapet gitu Yaudah lah ya temen-temen ya Dan gue gak ngerti nih Astag kenapa bisa jadi meta support ya Gue gak ngerti deh Oh dia nge-slow Oke Oh dia nge-slow Oke Astag rata nge-slow Gue baru tau Oke ada unit slow juga ya Gue kira gak ada unit slow Karena Biasanya kan kita pakenya Rukia Rukia kan ya Nge-freeze gitu kan Ini sumpah nih efeknya Paling banget sih Gon nih apaan lagi nih Patah gini Gue gak tau nih apaan pak Lalu ada ini juga nih Si Boa Ini juga Boa Ada efek khususnya nih Gue gak tau apaan nih Stun juga Oh dia stun Oke Iya stun ya Nge-stun juga Oke Ya gitu lah Ya jadi Iya itu aja sih Yang mau gue Yang mau gue kontenin hari ini Karena ya emang Belum ada apa-apa gitu Kalian bisa liat lah Progres gue apa-apa Menyedihkan gitu Susah juga ternyata Grindingnya temen-temen Ya gak susah sih Ini bisa dibilang Ini bahkan lebih gampang Daripada AA temen-temen ya Kalau kalian mau tau Kenapa orang bisa Ngedapetin kayak 0,1 Gampang avatar Overlord Itu segala macem Gampang dapetin Karena emang Ya emang gampang gitu Kalian gak perlu Pay to win disini Bisa dapet Bahkan ada yang dapet Yang baru tuh Tadi tuh glitch Itu tadi gue liat Di media ada yang dapet Dan damn bro Itu okey banget sih 0,03 lo bayangin guys Gokil gak sih Ya menang udah gitu doang Gampang banget gak sih Unit gue cuma pake legendary doang Jadi kalau kalian baru Pertama kali main Ya ikutin aja nih Setup gue udah Udah paling bener sih Dua support Rukia sama Zenitsu Satunya damage yang di Air unitnya Si Uru Atau Frieza boleh lah Nami Kalau kalian punya Nami Pake Nami juga oke lah Lalu Shinra Walaupun ini Shinra nya gak kepake Itu di belakang gitu kan Tanpa Shinra pun udah cukup Berarti temen-temen sebenernya ya Oke Ya itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Kalian tungguin aja Untuk konten selanjutnya Gue akan grind game ini Sampai gue bisa jadi Kayak AA dulu ya Bisa udah GG lah Bisa bisa up to date lah Ini sekarang gue masih Belum bisa up to date Karena emang Gak ada gem Gak ada Pengetahuan gue juga Masih dikit banget Tentang game ini Jadi ya kalian tungguin aja Kita ketemu lagi di video berikutnya Thank you buat temen-temen yang nonton Dari awal sampai akhir Like yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe aja mau Gak usah disana Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa